Intro Yo guys, balik lagi bareng saya Rian Dan apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat selalu ya guys Oke, di video kali ini saya akan bagikan lagi satu tutorial edit video jeduk-jeduk transisi ya guys Dan untuk contoh videonya kalian sudah lihat di awal Dan mohon maaf untuk audio atau untuk lagunya tadi itu saya filter ya guys Soalnya disini saya gunakan lagu yang berhak cipta Jadi lagunya itu dari Zabo, judulnya Brad The Jadi lagunya ini juga lagi viral di TikTok Dan banyak kreator TikTok itu membuat video transisi atau jeduk-jeduk itu menggunakan lagu ini guys Oke, di video kali ini saya bakal kasih tutorial ke kalian untuk cara edit video seperti itu ya guys Dan untuk aplikasinya disini seperti biasa Saya cuma pakai satu aplikasi yaitu aplikasi CapCut Buat kalian yang belum download aplikasi CapCut Kalian bisa download dulu di Playstore Atau kalian bisa juga cek link aplikasinya di description box dari video ini guys Oke, sebelum kita lanjutkan tutorialnya Buat kalian yang sedang melaksikan video ini Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan yang belum subscribe Boleh di subscribe dulu ya guys Biar kalian jadi orang pertama yang bakal dapat notifikasi kalau saya upload video terbaru Oke, kalau sudah langsung saja kita ke tutorialnya guys Let's go Oke guys, langkah pertama kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut Setelah itu kalian bisa klik di project baru Kemudian kalian bisa masukin satu foto dulu guys Nah, jadi kayak gini Dan jangan lupa untuk watermark dari CapCutnya kalian hilangin Kemudian kalian bisa masukin untuk audionya ini guys Jadi disini untuk audio atau untuk lagunya ini saya ekstrak dari video Tapi kalau kalian mau menggunakan audionya Kalian bisa langsung download di description box itu Untuk audionya sudah saya ubah ke MP3 ya guys Nah, jadi kayak gitu Oke next, disini kita buat tanda beat dulu Nah, jadi kalian bisa mulainya itu dari bagian sini Nah, di bagian grafik yang ini Kalian bisa tambahkan tanda seperti ini Disini saya bakal kasih cara simpelnya saja ya guys Biar kalian itu mudah untuk berikan tanda kayak gini Kalian tambahkan tanda beatnya dulu Satu kayak gini ya guys Nah, kemudian kalian bisa geser ke sini dan kalian play Jadi disini ada sekitar 4 tanda beat yang kita buat Kita play ya guys Nah, jadi kayak gini Ada 4 tanda beat seperti ini Oke, kalau sudah kalian bisa klik sentang Kemudian untuk fotonya itu Foto yang pertama kalian panjangin saja Sampai ke tanda beat yang pertama Nah, jadi kayak gini Oke, next Kalau sudah kalian bisa masukkan overlay Jadi untuk overlaynya itu Kalian tambahkan foto ya guys Kalian tambahkan foto Nah, jadi kayak gini Jadi usahakan foto yang kalian tambahkan itu Full ya guys Atau yang penuh seperti ini Nah, kayak gitu Yang penuh seperti ini Jangan setengah-setengah ya guys Tapi kalian tambahkan foto yang penuh kayak gitu Kemudian untuk foto overlaynya itu Kalian sejajarkan dengan foto awalnya itu guys Nah, jadi seperti ini Setelah itu untuk di bagian foto overlay Kalian hilangin Hilangin untuk latar belakangnya itu guys Jadi kalian bisa pilih dihapus latar belakang Nah, jadi kan foto overlaynya itu kan Tidak ada latar belakangnya itu ya guys Nah, jadi kayak gini Kemudian tinggal kalian perbesar saja Sesuai dengan selera kalian Nah, jadi kayak gitu Oke, disini kalian juga bisa atur Untuk format dari layarnya ini guys Jadi untuk format layarnya itu Saya bisa gunakan yang 3 banding 4 Nah, jadi kayak gini Kalau sudah tinggal fotonya itu Kalian bisa perbesar lagi Mengikuti format layarnya itu guys Nah, jadi kayak gitu Oke, kalau sudah Untuk di animasi dari kedua fotonya ini Untuk foto yang pertama itu Kalian bisa pakai animasi yang kombo Kemudian kalian bisa Tambahkan animasi yang perbesar 2 ya guys Di bagian animasi yang kombo Kalian cari animasi yang perbesar 2 Nah, gini Kalian pakai animasi yang perbesar 2 Kemudian untuk di bagian foto overlay Atau foto yang kedua Itu kalian bisa Masukkan animasi yang kombo juga Kemudian kalian pilih yang ini guys Yang animasi bagi Nah, bagi 2 ini Bagi 2 Tapi yang pertama Kan disini ada bagi 2 1 Dan bagi 2 yang kedua ya guys Kalian pilih saja yang bagi 2 yang 1 gitu guys Nah, jadi kayak gini Nah, nanti jadi kayak gitu guys Oke, next Kalau sudah disini kalian bisa tambahkan lagi Sekitar 3 foto ya guys Disini kita masukkan lagi 3 foto Nah, jadi kayak gini Nah, kalian Tambahkan 3 foto Kemudian untuk fotonya itu Tinggal kalian sejajarkan saja Dengan tanda bit yang sudah kita tambahkan tadi guys Nah, jadi kayak gini Oke Dan jangan lupa kalian Perbesar lagi fotonya itu Biar menyesuaikan dengan format layarnya itu guys Nah, jadi kayak gitu Kalian Perbesar fotonya itu Biar menyesuaikan dengan format layar Oke, next disini untuk animasi Dari ketiga foto yang kalian tambahkan itu Kalian bisa Masukkan animasi yang kereta guys Jadi, kalian bisa pakai yang kereta 1 dan kereta 3 Kalian buat selang-seling saja Nah, jadi kayak Contohnya untuk yang pertama Kalian bikin kereta 1 Yang kedua Kalian bikin kereta 3 Nah, jadi kayak gitu Kalian bikin selang-seling saja Kayak gitu guys Nah, jadi kayak gitu Oke, next disini Kalian bisa tambahkan lagi foto Ini terserah Kalian mau tambahkan beberapa Berapa banyak ya guys Nah, jadi Disini kita masukin dulu Sekitar ada Berapa ya guys Kita coba masukin dulu ya guys Nah, disini kita masukin Disini saya masukkan 9 foto ya guys Kemudian untuk foto yang kalian tambahkan itu Kalian perkecil Durasinya itu menjadi 0,3 Jadi caranya itu seperti ini Kalian perkecil dulu ke 0,2 Seperti ini ya guys Kalian perkecil ke 0,2 dulu kayak gini Kemudian kalian geser sedikit saja Seperti ini Sampai muncul ke detikan 0,3 second Nah, jadi kayak gitu ya guys Pas muncul di detikan 0,3 second Seperti itu Nah, jadi kalian bisa buat Di semua foto yang kalian tambahkan tadi Dengan durasi 0,3 second Nah, jadi caranya itu seperti itu ya guys Jadi biar hasilnya itu Pas dengan ketukan beatnya itu guys Nah, jadi kayak gini Dan jangan lupa untuk Di format-format layarnya itu Sesuaikan saja dengan Fotonya itu sesuaikan saja dengan format-format layarnya itu guys Oke, disini kalian bisa Perkecil dulu durasi dari foto-foto yang kita tambahkan itu Nah, oke jadi kayak gini ya guys Untuk di bagian foto yang terakhir Kalau misalkan kurang pas dengan beat Tinggal kalian paskan saja seperti ini guys Nah, jadi kayak gitu Oke, next disini untuk foto yang kalian baru tambahkan ini Dengan durasi 0,3 second itu Itu kalian bisa masukkan animasi ya guys Kalian tambahkan animasi yang kombo juga Kemudian kalian pilih yang distort right dan distort left Atau distort ke kanan Ke kanan dan ke kiri Kalian buat selang-seling aja seperti ini Sampai di bagian foto yang terakhir Oke, jadi kayak gitu guys Kalau sudah jadi seperti ini Langkah saatnya disini kalian bisa tambahkan lagi overlay Nah, jadi untuk overlaynya itu kalian bisa Buat pas di potongan foto yang kedua Nah, di bagian sini Kalian tambahkan overlay ya guys Jadi untuk di bagian foto yang kedua Kita masukkan overlay Nah, jadi kayak gini Dan kalau kalian sudah tambahkan foto Seperti ini Untuk durasinya itu Durasi foto overlaynya itu Kalian bisa sejajarkan Sampai di bagian foto yang terakhir seperti ini Kemudian kalian klik lagi di fotonya Dan kalian pilih hapus latar belakang Nah, jadi sampai latar belakangnya kehapus seperti ini guys Nah, untuk ukuran dari fotonya itu Besar ke-selnya itu Tinggal kalian sesuaikan saja dengan selera kalian Nah, jadi kayak gini Kalau sudah untuk di bagian foto overlay Untuk animasinya itu Kalian bisa pilih yang kombo Kemudian kalian pilih yang memantul 1 Kalian cari animasi yang memantul 1 Nah, jadi kayak gitu guys Kalau sudah di sini kalian bisa Tambahkan untuk Ini ya guys Kalian bisa tambahkan untuk Efek-efeknya ini Jadi untuk efeknya itu Sebenarnya terserah Kalian mau pakai efek yang mana Jadi di sini untuk efeknya Saya pakai yang pesta saja guys Untuk di bagian Beat yang kedua Atau di bagian foto Potongan foto yang kedua sampai terakhir Itu saya pakai efek yang gangguan warna Seperti ini Kemudian untuk di bagian Potongan foto yang pertama Itu saya pakai yang ini ya guys Yang negatif Nah, jadi kayak gitu guys Kalau sudah Sedajarkan saja Efeknya itu dengan potongan foto yang pertama Oke, dan Setelah itu Untuk hasilnya itu seperti ini Di sini saya play Dan mohon maaf Untuk audionya ini Saya samarkan ya guys Atau saya hilangin Soalnya Di sini lagu yang saya gunakan ini Lagu copyright ya guys Jadi biar kita menghindari saja Klaim hak cipta dari lagunya ini ya guys Jadi hasilnya itu seperti ini guys Oke, jadi seperti itu ya guys Untuk hasilnya Sangat simple dan Keren ya guys pastinya Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share video ini ke social media kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini guys Kalau ada pertanyaan Kalian bisa langsung komen di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke guys See you next time See you next video Sub indo by broth3rmax